Bisa dilihat teman-teman, itu stang sehernya tuh Stang sehernya bengkok sampai separah itu teman-teman Gimana makanya nih ya Kita coba dulu, biar kelihatan Biar kelihatan jelas, kita coba dulu Ini agak susah teman-teman Pantuk aja gak apa-apa Tapi jangan lupa dikasih murnya Takutnya gak bisa dipasang murnya lagi nanti kalau gak dikasih murnya Nah tuh bisa dilihat ya Bengkok sampai seperti, bengkok sebengkok-bengkoknya Wow Wuhu Wuhu Hari ini kedatangan motor Honda Beat Ini Beat New ya teman-teman Ini tahun 2017 Nah disini gedangkannya yaitu motor ini gak hidup ya, ngancing Tapi oli-nya masih banyak teman-teman Olinya banyak motor ini tapi nge-gym Nah ini permasalahan yaitu dia kemarin katanya belum lama masih ada satu bulanan Satu bulan lebih lah Dia ini habis bongkar ya, habis turun mesin juga Dia habis slammer ya atau oversize Naikin piston Nah jadi tadinya standar jadi 50 Nah ini headnya juga bagus ya Cuma tadi ngancing, nah ternyata disini pistonnya pecah Nah ini ya bisa dilihat Tuh, udah sampai nyopot dari stang sehernya teman-teman Nah ini bisa dilihat Nah ini ternyata kendalanya sepilih teman-teman Yaitu pen Apa, klip Klip pen pistonnya itu Enggak dipasang Nanti saya kasih tau ya Dia kok bisa enggak dipasang Nah ini sampai stang sehernya bengkok Seperti ini teman-teman Ya bisa dilihat Tuh ya Mantap Nah ini, ini sepilih padahal teman-teman Tapi bisa bikin kayak gini ya Ini oli-nya masih banyak Ini oli enggak kering ya Cuma dia Numbur gitu ya Ternyata pen pistonnya itu Klipnya enggak dipasang teman-teman Nah ini nanti rencana mau diganti stang sehernya ya Tapi untuk cara pemasangannya Mungkin nanti saya kasih tau di video selanjutnya Nah ini saya kasih tau bongkar Untuk cara bongkar pasangnya Cara bongkar Nanti saya kasih tau ya Nah ini bisa dilihat Ya Ini parah banget Nah ini Ini gara-garanya Dia katanya Yang ngerjain Ini Ya Tetangganya sendiri Katanya Karena enggak enak Ya mungkin Tapi baru buka bengkel Seperti itu Tapi kita enggak mau nyalahin ya Karena Ya mungkin Namanya juga manusia Bisa lupa juga ya teman-teman Ini kesalahannya itu Klipnya Klip di bagian pen piston yang kanan-kiri itu Enggak dipasang Jadi Si pistonnya itu keluar Sampai numbur sini Ini ya Tuh Bisa dilihat Bekasnya ada di Bloknya ini Nah itu bekas pen pistonnya Nah nyangkut disini Tuh Lama-kelamaan Mungkin dari putaran tinggi Akhirnya Lepas teman-teman Sehernya pecah Dan Nabrak ya Nabrak setang seher Dan setang sehernya itu bengkok Teman-teman Tuh Bisa dilihat ya Ini ya Ada bekas paretan Kanan-kiri Nah ini Coba kita bongkar dulu Kita ambil Setang sehernya Kita mau ganti setang seher Nanti kita press Itu untuk cara pemasangannya Mungkin di video selanjutnya Saya kasih tau Nah kita buka dulu Untuk bagian magnetnya Olinya udah dibuang ya itu Olinya masih banyak Ini Gak pengaruh dari Apis oli ya teman-teman Ini karena emang Kesalahan pemasangan Mungkin Kelailayan ya Namanya juga manusia Pasti punya Salah Dan dosa Gitu Nah ini paket leker Ini kalau untuk proses Pembongkaran Matic ini Sangat gampang ya teman-teman Terutama Untuk Matic Honda Dia Jarang sekali Kalau untuk Permasalahan Bongkaran itu jarang Biasanya Kalau memang ini Paling kendalanya Di bagian magnetnya Aja gak bisa kebuka Kadang susah kebuka Bagian magnetnya Tapi ini gampang ya Karena motor baru Mungkin Mungkin biasanya Kalau yang susah-susah itu Kayak Mio ya Mio Terus Matic-matic yang lama Itu kadang susah dibuka Vario Vario lama Itu Pendalanya Biasanya magnetnya Ngancing Ini gak bisa dibuka Biasanya sampai dipanaskin Sampai di Lelas segala macem Gak kebuka juga Teman-teman Ini sangat gampang Ini cara bukanya Buka bout L Jangan asal tarik Ini kan ada sensor CKP Kalau udah dibuka Bout L Di bagian Di bagian ini Sepulnya Kita buka Lalu kita buka Di bawahnya itu Ada bout L Jangan asal tarik Kalau ditarik Biasanya kecah Untuk sensor CKP Dia nempel Di krengkes juga Di baut Pake bout L Ini buka bout 10 Ini enak ya Pake bout 10 Semua Kalau untuk Beat Ya Nih Kita buka Ini kita gak perlu Buka standarnya Kita standarnya Cukup di Copot Clipnya aja Nanti kita pantek Kita bukanya Gak perlu Buka standar Jadi Masih bisa berdiri Juga bisa Apalau gak Ditidurin aja Bisa ya Teman-teman Dalam situ Gak ada ya Nah untuk Cara belah Mesin Matic Honda Ini sangat Gampang sekali Cuma seperti ini Aja Jadi Gak Gak Ripet Gak ada Rasio Segala macam Kayak motor Kiki Kalau ini Cuma kita Belah aja Kita ambil Langsung Stang seri Atau askropnya Nah Seperti ini Ini kita langsung Kalau udah Seperti ini Udah dilepaskin semua Bautnya Kita sekarang Tidurin aja Untuk Mesinnya Kita tidurin Atau kita pantek Dari bawah Ke atas Jadi kerengkesnya Kebuka Nah kita tidurin Seperti ini Kita pukul Dari bawah Seperti ini Nah Seperti ini Teman-teman Bisa lihat Naik Nah Bisa dilihat Tuh Stang seri Bengkok Seperti ini Nah itu Pecah-pecahan Apa namanya Pistonnya Masuk ke dalam Kebasnya Bisa dilihat Ada kecil-kecil Gram-gram juga Banyak Nanti kita bersihin Ini jangan Sampai tertinggal Nah buat kalian Yang belah-belah Mesin seperti ini Usahakan Filter oli Itu Coba di cek Kadang Kalau motor Yang sudah Berapa kali Bongkar Kadang Bekas-bekas Lem Terus Bekas Gram-gam Dari Rontokan Mesin Itu Menumpuk Di bagian Filter Lorry Filter Lorry Kalau untuk Matic Ada Sebelah Kiri Tutupnya 17 Apa namanya Punci 17 Di sebelah Kiri Di bawah Sebelah Samping Biasanya Itu sering Banget Gara-gara Itu Gak Dicek Sepilih Atau Dua hari Motornya Ngejem Lagi Jadi Cuma Gara-gara Sepilih Seperti Itu Jadi Kita Harus Teliti Kalau Bongkar Mesin Seperti Ini Kita Harus Teliti Biar Bikin Capek Kita Sendiri Jadi Kita Teliti Oli Oli Dicek Naik Atau Nggak Kalau Oli Gak Naik Otomatis Paling Bawa Dua hari Sudah Ngancing Lagi Sukur-sukur Dua hari Biasanya Gak Sampai Sehari Sudah Ngancing Karena Oli Gak Naik Jadi Kalau Untuk Matic Seperti Ini Filter Olinya Dicek Kalau Misalkan Abis Bongkar Bisa Dilihat Mantap Nih Stang Sehernya Seperti Ini Nanti Kita Ganti Untuk Stang Sehernya Aspek Kita Pake Yang Lama Aja Sampai